Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Ayu ASN Pada 3 Oktober 2023 lalu Dan kemudian diundangkan menjadi undang-undang nomor 20 Tentang aparatur sipil negara pada 31 Oktober lalu Dimana di pasal 68 itu menyatakan bahwa peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan Paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan Berarti kurang lebihnya nanti di angka ataupun di bulan April 2024 DIM yang kita bahas lebih dari 600 DIM Hari ini kita melakukan raker dalam rangka penyusunan pembicaraan rancangan peraturan undang-undang Yang menurut hemat saya gak mungkin selesai hari ini Karena begitu banyaknya permasalahan yang pelik dan konflik Dimana niat dari undang-undang ini adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah Tetapi yang terjadi dengan adanya seleksi dan lain sebagainya Itu malah menyelesaikan masalah dengan maklar seperti itu Jadi ini benar-benar harus dikaji ulang kembali Pak Menteri Dalam pembentukan aturan turunan undang-undang ASN ini Kami juga memberikan beberapa catatan Contoh seperti di slide 8 Walaupun di sini Pak Menteri membuat timeline peraturan pelaksanaan undang-undang Hingga target 31 April Harapan kami ini dapat direalisasikan sesuai rencana Pak Menteri Namun kita juga perlu mengingat Pak Menteri Adanya partisipasi masyarakat Atau dengan artian meaningful participation Sebagaimana yang diatur diamanatkan oleh undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan Pak Menteri Yaitu di dalam pasal 4 dan pasal 96 Jadi kalau tadi kawan-kawan berbicara sosialisasi Sebetulnya di situ mengingatkan untuk mengakomodir Partisipasi masyarakat Karena itu diatur oleh undang-undang Pak Menteri Yang berikut mungkin Saya juga agak sedikit bingung juga Kalau datanya memang berubah-berubah Dimana di sini ada instansi yang telah menyampaikan Surat pernyataan SPTJM Kalau memang tidak berarti kan bertambah Semua nanti akan berbicara tentang masalah anggaran Kalau kita berbicara masalah anggaran Berarti kita berbicara ke awal kembali Sebelum undang-undang ini dibentuk Konsekuensi kita Kalau memang ada pemerintah daerah pusat Kementerian dan lembaga Yang memang sudah mengambil tenaga honorer Ya kita komit Desember harus selesai Demikian terkait pengaturan mengenai ruang lingkup Tugas jabatan Dan mekanisme Bekerja P3K Dimana di sini disebutkan di pasal 6 Di sini perlu penjelasan mengenai Perluasan konsep P3K itu sendiri Dalam menenjaman ASN Bagaimana yang dipaparkan di pasal 11 Atau di halaman 11 Kami perlu mengingatkan Pak Menteri Terkait pasal pembahasan RUU ASN Yang terdapat usulan klasifikasi P3K Paruh waktu Dan P3K penuh waktu Ini sesuai sejauh mana pengaturan mengenai hal ini Begitu Pak Menteri Karena kita belum melihat aturan main ini disini Terkait penataan tenaga non-ASN Pak Menteri Sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya Wajib diselesaikan penataannya Paling lambat Desember 2024 Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku Instansi pemerintah Dilarang mengangkat pegawai non-ASN Atau nama lainnya selain pegawai ASN Pengaturan ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tenaga honorer Yang selama ini masih terkatung-katung dan tidak jelas penyelesaiannya Namun demikian dalam paparan 25 kami melihat Yang tadi Pak Menteri sampaikan Bahwa penataan tenaga honorer akan dilakukan secara bertahap Berdasarkan data validasi dan hasil seleksi Validasi dan hasil seleksi Ini tentunya perlu penjelasan secara komprehensif Mengenai mekanisme dan tujuan dilakukannya validasi dan seleksi ini Mengingat tenaga honorer ASN ini kan sudah bekerja cukup lama Pak Menteri Sehingga nampaknya tidak perlu lagi dites Di sini justru membuka peluang Pak Menteri Niat yang menyelesaikan tenaga honorer malah membuat masalah baru Membuka peluang adanya maklar untuk ASN Kami di sini tentunya Pak Menteri perlu penjelasan secara komprehensif Mengenai mekanisme dan tujuan dilakukannya validasi dan seleksi ini Juga di sini perlu penjelasan Pak Menteri terkait masalah Konsekuensi adanya proses validasi ini Apakah ini bisa menggugurkan tenaga honorer atau tidak begitu Ini kan mereka sudah mengabdi bertahun-tahun Pak Menteri Kalau ternyata hasil validasi tidak masuk Apa mereka gugur begitu Nah ini saya pikir perlu penjelasan lebih komprehensif Pak Menteri Kami berharap Pak Menteri tentunya memiliki integritas Memiliki hal yang baik Apalagi di sini kementerian reformasi dan birokrasi Tapi di satu sisi dengan adanya aturan ini Jangan sampai membuka peluang Adanya sesuatu yang dipermainkan Seperti itu Pak Menteri Demikian mungkin pimpinan Terima kasih